Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue Abi. Jika di film tersebut ada Scarlett Johansson dan pesonannya yang membukau, maka di sini ada mantan bintang cilik Alexandra Dadario, yang sepertinya belakangan ini memang telah memulai fase transisi dari bintang remaja ke dewasa dengan pilihan-pilihan peran yang menantang. Di Lost Girls and Love Hotel sendiri, Dadario memerankan pengajar bahasa Inggris di sekolah Pramugari yang kecanduan alkohol dan mengidap kelainan seksual. Tetapi sebelumnya, terlebih dahulu gue mengucapkan terima kasih pada Klik Film yang menjadi sponsor video kita kali ini. Hadir dalam web browser dan aplikasi smartphone, Klik Film adalah platform asik untuk menikmati ribuan film klasik hingga new release dalam dan luar negeri dengan biaya berlangganan terjangkau. Lost Girls and Love Hotel adalah salah satunya yang sudah bisa disaksikan saat ini juga. Sejujurnya, secara naratif film ini memang terkesan tidak gampangan dan cenderung jual mahal pada penontonnya. Apalagi gue berangkat streaming film ini tanpa dibekali informasi apapun sejak gue tidak pernah membaca sinopsis maupun menyaksikan trailernya terlebih dahulu. Yang juga bisa dengan mudah terjatuh pada kisah cinta klise seperti yang sudah-sudah, meski hal tersebut urung terjadi berkat treatment directing, acting, dan visualnya yang begitu memanjakan mata. Dadario sendiri patut diapresiasi ketika faktanya entah bagaimana karirnya kurang disorot sutradara besar pasca Percy Jackson dan Baywatch. Yang mampu menghadirkan performa yang terbilang meyakinkan sebagai Margaret, melakoni adegan panas berulang-ulang tanpa kehilangan sentuhan untuk menghadirkan sisi kemanusiaannya. Meski poin utamanya kemudian hadir di bagian penghujung, yang dengan terampil dan emosional menyatukan keseluruhan cerita dan kesan acaknya menjadi kesatuan yang utuh. Overall diingatkan kembali bahwa Lost Girls and Love Hotels hadir secara eksklusif di klik film premiere bersama puluhan judul film terbaru lainnya. Pastikan klik tautan di kolom deskripsi untuk penawaran dan promo berlangganan yang tersedia. Sampai jumpa di review berikutnya, boleh setuju boleh tidak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!